Intro News Update Voice of Bekasi Pembangunan rusun pesantren Anihaya dimulai Ahmad Saiku dapat apresiasi dari pimpinan Pondok Intro News Update Voice of Bekasi bersama Imam Tri Karso Hadi Anggota DPR RI Ahmad Saiku menghadiri peletakan batu pertama Pembangunan rusun pesantren Anihaya di Karawang, Jawa Barat pada Rabu 4 November 2020 Saiku mendapat apresiasi dari pimpinan Pondok Karena telah memperjuangkan aspirasi mereka Saiku tiba di lokasi acara sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat Anggota Komisi 5 itu mengucapkan terima kasih Kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Yang telah merealisasikan aspirasinya Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR Ini aspirasi saya didapil dan Alhamdulillah direalisasikan kata Saiku Saiku berharap rusun ini akan selesai tepat waktu Sehingga dapat segera dilasakan manfaatnya Kita doakan agar selesai sesuai target Agar keluarga besar Pondok pesantren Anihaya bisa merasakannya harap Saiku Sementara itu pimpinan Pondok pesantren Anihaya Kiai Haji Tatang Sihabuddin Memberikan apresiasi kepada Ahmad Saiku Atas nama keluarga besar Pondok pesantren Anihaya Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Saiku Aspirasi kami betul-betul diperjuangkan beliau Ujar pimpinan Pondok pesantren Anihaya Kiai Haji Tatang Sihabuddin Saat memberikan kata sembutan Rusun ini merupakan aspirasi dari Ahmad Saiku Kabupaten Kerawang merupakan daerah pemilihannya Selain Kabupaten Bekasi dan Purwakarta Hadir dalam acara ini Kepala Balai Perumahan Jawa Barat Kementerian PUPR Republik Indonesia Dan jajaran pimpinan Pemkap Kerawang Antara lain Sekretaris Daerah Acet Jamhuri Kepala Kemenag, Kepala Bapeda Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Dan Tenaga Ahli DPR Budi Wanto Demikian News Update